Gaya hidup mewah Gisti Amelia istri Fahri Zulfikar ASN Komdigi yang jadi backing judi online kini ikut disorot. Adapun sosok Gisti Amelia tengah menjadi sorotan setelah suaminya Fahri Zulfikar ditetapkan jadi tersangka bisnis judi online. Sosok Gisti Amelia diketahui ternyata juga pegawai Komdigi sama seperti Fahri Zulfikar. Gisti Amelia dan Fahri Zulfikar diketahui sama-sama bertugas untuk pemblokiran judi online. Namun belakangan terkuak Fahri Zulfikar ternyata terlibat dalam bisnis judi online. Ia disebut kaki tangan bandar judi online hingga terkini ditetapkan jadi tersangka. Kini, Gisti Amelia disebut turut menikmati uang haram dan kehidupan mewah yang dihasilkan dari judi online tersebut. Namun diketahui Gisti Amelia yang kini sedang hamil tua tidak ditahan seperti suaminya. Dimana sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, Fahri Zulfikar kerap memamerkan hidup mewah. Mulai dari sering berlibur ke luar negeri, pernikahan mewah di Sudirman Ballroom, hingga menghabiskan jutaan rupiah untuk mentraktir rekannya dugem di tempat elit. Mirisnya lagi, Fahri juga memiliki koleksi mobil-mobil mewah dengan harga fantastis. Mulai dari BMW hingga Land Cruiser yang terpakir di rumah mewahnya. Bahkan emas kawin pada pernikahan mewahnya pun disebut senilai ratusan gram emas murni. Di sis lain, akun X at Partai Sosim membongkar keterlibatan Fahri dalam situs judol yang menghasilkan puluhan miliar rupiah. Fahri dituduh mendapatkan kekayaan tersebut dari aktivitas ilegal, yakni mengelola situs judol. Ia juga dituding bahwa uang yang mengalir deras ke rekeningnya berasal dari keuntungan situs tersebut. Sejak diangkat sebagai ASN di Komdigi pada era Johnny G. Clayt, Fahri diduga menggunakan posisinya untuk mengamankan situs judol demi keuntungan pribadi. Informasi ini mencuat setelah Fahri bersama rekannya, Denden Imaduddin Soleh, yang juga pegawai Komdigi, ditangkap oleh pihak berwajib. Mulai berubah dan sering mentraktir teman-temannya dugem di tempat elit, tulis akun X tersebut. Tidak hanya mentraktir, Fahri dikabarkan kerap mengeluarkan jutaan rupiah hanya untuk bil di klub malam. Padahal sebelum terlibat dalam kasus mafia judi online, Fahri hanya dikenal sebagai ASN yang gemar main badminton dengan rekan-rekannya. Hingga akhirnya ia lebih menyukai dugem dan mabuk di tempat elit dengan uang hasil judi online. Fahri Zulfikar diduga menggunakan posisinya yang bertugas untuk memblokir situs judi online demi keuntungan pribadi. Dikutip dari laman lhkpn.kpk.go.id, Fahri Zulfikar memiliki harta kekayaan sebesar Rp102.646.025.